Intro Abang-abang, sebelum kita mulai kegiatan hari ini Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang berkuasa atas segala rahmat Tafik dan jidayahnya Kita semua masih beri nikmat, sehat untuk menghadiri Dan menyaksikan acara Adiaksa Peduli Vaksinasi Dan rangka memperingati hari bakti Adiaksa Ke-61 di tengah badai pandemi COVID-19 yang semakin meraja ilang Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi Maupun pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat Untuk menyukseskan kegiatan yang mulia ini Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan Kepada PT Pertamina yang telah menghibahkan Dua unit mobil ambulan Dan dua unit mobil jenazah kepada Kejaksaan Republik Indonesia Dan tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi Yang setinggi-tingginya juga harus saya sampaikan Kepada segenap tenaga kesehatan Yang saya banggakan selaku garga terdepan Yang tak kenalalah tulus dan ikhlas Berjuang menyehatkan dan menyelamatkan masyarakat Meski kita tahu Mereka harus bertaruh nyawa dan terpisah dari keluarga Bapak, Ibu, dan Nadirin yang saya hormati Ini adalah tahun kedua Kita memperingati Hari Bakti Adi Aksa Secara istimewa karena kita peringati dan suasana Penuh keterbatasan dan keprihatinan Akibat pandemi COVID-19 Masih membelunggu kita Kejaksaan sebagai alat negara tentunya Turut terpanggil bahu-membahu Mengarahkan segenap sumber dayanya Mengatasi wadah COVID-19 Sebagai mana kita ketahui Bahwa salah satu cara mengatasi wadah ini Dengan membangun kekebalan kolektif Dan vaksinasi Adalah salah satu cara Mempercepat terbentuknya Health Immunity Serta sebagai upaya Untuk menekan dampak fatality Akibat COVID-19 pada pasien Oleh karenanya Dibutuhkan peran serta kita semua Untuk menyukseskan Program vaksinasi ini Sebagai upaya percepatan Mengakhiri pandemi COVID-19 Berkaitan dengan hal tersebut Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adi Aksa ke-61 Kejaksaan mengeluarkan kegiatan Adi Aksa futuri vaksinasi Di rumah sakit umum Adi Aksa Sejak hari ini sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 Kegiatan ini sangat positif Karena selain mendukung Upaya pemerintah Untuk menekselerasi vaksinasi Nasional Bina mencapai target Namun juga Memudahkan masyarakat Untuk menulih Vaksinasi Sebagai bentuk Kepedulian Kejaksaan Untuk itu Mari kita manfaatkan Kesempatan ini Dengan sebaik-baiknya Dengan mengajak Anggota keluarga Lingkungan Dan orang-orang Anda sayangi Mulai dari usia 12 tahun ke atas Untuk mengikuti Vaksinasi Hingga pintas Dengan mendaftar Secara online Agar protokol Kesehatan pada proses Vaksinasi Tetap terjawab Vaksin yang diberikan Telah melewati Berbagai uji Tahapan Untuk bisa Dibadikan Kepada masyarakat Habiskan suara Sumbang Tentang vaksinasi COVID-19 Percayalah Bahwa pemerintah Dan segitu Kesehatan Telah sekuat Telah Menyihatkan Indonesia Kita yang merasakan Sehat Dan kita juga Yang merasakan Sakit Terlebih Rasa sakit Karena ditinggalkan Selama-lamanya Oleh orang-orang Yang kita cintai Dan bukan mereka Selanjutnya Dan kesempatan Yang baik ini Saya sekaligus Menyelahkan Dua unit Mobil ambulan Dan dua unit Mobil cindasa Kepada rumah sakit Umum Adyaksa Semoga dengan Bertandangnya Fasilitas Akan semakin Menujang Pelaksanaan tugas Dan semakin banyak Masyarakat Yang terbantu Bapak Ibu Setahat Dulu yang Semangat Mengakhiri Sembutan ini Sekali lagi Saya mengingatkan Kepada Seluruh bangga Adyaksa Bahwa kita Memiliki Tenggolak moral Untuk memberikan Contoh Penderapan Protokol Kesehatan Di tengah Masyarakat Untuk itu Mari kita Ciptakan Kebiasaan Yang baik Dan benar Tenggolak moral Tenggolak moral Tenggolak moral Tenggolak moral